Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak kelas 5 Apa kabar? Semoga kalian selalu disana ya Alhamdulillah Hari ini Materi CIK Kelas 5 tentang pengaturan paragraf Dan disini Pak guru sudah membuka MS Word nya Disini anak-anak Untuk pengaturan paragraf Bisa dilihat di melalui Tab home Di tab home Terus Anak-anak membuka Paragraf disini Paragraf disini adalah untuk pengaturan Paragraf Disini ada Ditika kita klik ini Kita muncul alik lab Alik lab ini adalah Rata Kiri Terus disini ada center Itu rata tengah Di sebelah kanan itu ada Di sebelah kanan itu ada rata Kanan Terus ada JAS TV Rata kiri dan kanan Ini anak-anak bisa mencoba membuat tulisan atau sebuah paragraf Itu ketika nanti di blok Semuanya Terus kita klik Terus anak-anak bisa mengklik ini Kita menjadi rata Kiri Ini pak Pak guru Sudah membuat sebuah paragraf Nah Di sebelah kiri Ada paragraf Di sebelah kanan Juga ada paragraf Cuma ini pengaturan paragraf nya Berbeda Mungkin Yang sebelah kiri ini kurang rapi Dan sebelah kanan ini Lebih rapi Kan Tapi Anak-anak bisa mencoba Semuanya Baik paragraf Rata kanan Kiri Tengah Maupun Kanan dan kiri Disini Disini Anak-anak Coba Apa ini Paragraf apa ini Oh iya Ini adalah paragraf Rata kiri Dan sebelah kanan Adalah rata Kanan dan kiri Nah Anak-anak bisa mencoba Pakai laptop Ataupun Komputer Atau pc Dicoba-coba Dipraktekan di rumah Agar anak-anak bisa Terlatih Nah Ini pak guru Ada satu Paragraf lagi Ya Kita dipraktekan Kita coba Praktekan Dari Kita blok Dari kiri Kanan Kita blok Kita Ke rata Kiri Nah Seperti ini Kan muncul Seperti ini Nah Yang kiri rapi Yang sebelah kanan Dari rata kiri Kita coba Untuk Rata Tengah Nah Rata tengah Seperti ini Hasilnya Kita coba Untuk rata Di kanan Nah Di kanan ini rapi Di kirinya Seperti ini Terus kita akan Coba lagi Rata DAS TV Atau rata Kanan Dan kiri Otomatis Kanan dan kiri Akan lebih rapi Minggu lalu Pada saat Zoom Dari bapak Dari ibu guru Tika Yang mengajar Menerangkan tentang Modifikasi tulisan Nah Disini Bisa kalian praktekkan Ketika Di blok Ya Ukuran font Nah Ukuran font size Ukurannya Bisa kita Pisarkan Mau besar kecil Ada 20 Ada 18 Ataupun 12 Selera kalian Seperti ini Atau Kalian Pengen Font style Atau Jenis-jenis Huruf Huruf Disini bisa Pakai Arial Terus Macem-macem Ada Arial Ada Arial Nova Ada Calibri Terserah Kesenangan Kalian Ya Nah Kita coba Arial Kita klik Arial Black Seperti ini Kita muncul Berhitam Terus Bisa Jadi Kita kasih Warna Kamu Dibukas Tulisan Kemarin Kita kasih Warna Merah Ataupun Hitam Bisa kita Balik lagi Hitam Bisa Jadi Sini Nah Ini Ada Bull Atau Menebalkan Ada Italic Membuat Garis Miring Kita Coba Kita Klik Hurufnya Miring Ya Hurufnya Miring Kita Kita Lihat Ini Hurufnya Miring Terus Kita Pengen Menggaris Bawahi Pake Underline Underline Seperti itu Baik anak-anak Kita Kembali Lagi Ke Paragraf Ya Cukup Mudah Anak-anak Ya Cukup Mudah Kita Diblok Kita Disini Paragraf Nah Ini Tata Kiri Tata Tengah Tata Kanan Tata Kanan Dan Kiri Itu Saja Ini Anak-anak Materi Dari Pak Guru Anak-anak Apabila Ingin Tertanya Atau Kurang Jelas Bisa Lihat Langsung Ke Bapak Ibu Guru Ya Ada Buninis Ada Pak Eko Ada Pak Tukung Sekian Dari Pak Sekian Dari Pak Eko Ada Kurang Lebih Mohon Maaf Akhir Kata Assalamualaikum War Rahmatullahi Wabarakatuh